Intro Sekarang Naomi berada di daerah Tanggerang, Pemirsa Dimana banyak sekali makanan unik dan juga lezat Karena yang lezat-lezat pastinya ada di cap lezat Kalau nggak lezat bukan cap lezat namanya Nah, di daerah Tanggerang ini Naomi akan mengajak Pemirsa ke bakso Aci Akang Kerasukan Ceker Dan juga kawasan kuliner Kaki Lima di Pasar Lama Penasaran dong pastinya Pemirsa? Yuk ikutin Omi terus Wow, hai Pemirsa semuanya Jumpa lagi bersama Naomi pastinya di cap lezat Asli lezat Nah, Naomi nggak sendirian kan? Ada cewek cantik di sebelah Omi Ini namanya Chef Asyang Halo Pemirsa Nah Chef, kebetulan juga kita nggak cuma berdua aja Bakal ada bintang tamu satu lagi Oh ya? Penasaran nggak? Siapa tuh? Eh, pasti rahasia Nah, pasti Pemirsa di rumah juga penasaran kan? Masih rahasia Dan kebetulan juga untuk tempat makan pertama ini adalah rekomendasi dari bintang tamu kita satu lagi ini Oke Pokoknya ikutin kita terus Karena semua yang lezat cuma di cap lezat Kalau nggak lezat, ya bukan cap lezat namanya Ikutin kita terus Yuk, Chef Kita jalan ke sana Yuk Ayo, come on, let's go Aduh Mana sih ini sih, Omi? Udah dijanjian jam segini, belum dateng Dia nggak tahu ya Kalau di sini ini Siangan dikit sampai sore Itu basenya langsung abis Ini tuh aku udah sengajain Ini udah aku kosongin tempat ini Udah aku reserve Tahu nggak? Aku tuh minder sama botol cabai Masa botol cabai aja deh, temen-temennya? Aku sendirian Coba lihat Aku di sini lagi sama tembok Pengen nikah Tembok aja tahu kemauan aku pengen nikah Masa si Omi nggak tahu sih Ayo, Chef Ayo Assalamualaikum Ya ampun Unu, 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 unu Makin lucu deh kalau lambang, gemes Dibuat lambang terus aja kali ya Biar lucu gitu lah gemes Lucu sih lucu Jangan pegang-pegang paha aku dong Eh bukan, ini kan Gagu ya Kenapa aku? Gak liat sama si Omi Karena itu kenapa aja sih lagian Eh, Chef kan salah kan jadinya Kak, kenalin dulu Chef-nya dong Ini temen Omi Aku udah tahu ini mah Chef As-nya Oh, udah kenal ya? Tapi kamu beneran gak salah kalau manggil aku Chef Karena kalau udah ada Chef As yang aku udah terasa kayak Chef Jonah Iya bisa ayo Aku mau galak-galak ya Chef Jonah Gak ada galak-galaknya Apalagi mus Unu, 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 unu Tapi nyaris aja kamu ke bagian tempat loh Oh mah iya? Ini tuh rame banget Iya sih, rame banget pemirsa Ini tuh sengaja aku udah reserve buat kalian buat nyobain baso Aci yang enak ini Karena biasanya disini itu kalau udah jam 1 sampe jam 4 tuh udah abis Oke, kebetulan banget Omi belum pernah coba tuh baso Aci Chef Belum pernah coba Belum Chef juga belum pernah Chef juga belum coba Penasaran Penasaran kan? Ya udah, aku langsung panggil ya Boleh Penjaga Eh, penjaga? Klien dong Ini kan yang ngejagain makanan Oh iya Omi gak terbiar gak diambil orang makanannya Bener Boleh dibawain Ini udah aku pesenin spesial buat kalian Oh iya Udah dibawain pesen ini Kasih yang menenuh Tadi pesennya banyak Kalau kayak gini ada kesempatan buat kita pesen banyak nih ya Bener banget Kamu mau pesen yang mana? Ada apa aja sih? Paket 8 Kasih yang paling spesial aja deh mbak Kalau kamu yang mana tadi peseninnya? Paket olap kali 2 Kali 2 Kali 2 Nah ini paket olap ini terkenal sampai ke Youtubers Oh iya Tapi sekarang Youtubers tuh paling sering olap sama Youtubers lain Itu kolap Itu kolap Kolaborasi Olap beda disini Nah yaudah itu yang dipesan sama Kak Pampam aja lah mbak Banyak olap ya Ini juga selain rame bukan karena rasanya doang Pelayanannya juga cepet Oh gitu Oh jadi kita pesen langsung ada Langsung ada Bahkan sebelum kita pesen gak ada Mana ini belum ada? Eh enggak nih kan Lihat Taraaa Dah Wah Waduh Ini Melimpa kan tuh Penuh cekai Waduh 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 Semua itu berasal dari 2 tambah 3 Jadi Jadi Limau Limau Jadi matematika ya Ya Jadi orang Padang ya Orang Padang ya dia ya 2 tambah 3 Ini aromanya wangi banget Sekarang Aku juga mau cobain Boleh Sambalnya yang Mantul Ini Cabai Giling semua Pure cabai Dan memang gak ada campuran ya Jadi aromanya pun aroma cabai merah semua Oke Nah Chef dan juga Kapadang Kita makannya bareng ya Oke 1 2 3 Kepin bener makan pemirsa Waduh Emang seger ini Batman Japan Tempat ini wajib dicoba pemirsa Menu pertama ini toppingnya ceker dan juga tetelan daging sapi Kua yang benar-benar kental berasa dari kari ayam dan tentunya rasa gurih dari baso aci akang Beserta batagor keringnya yang bisa ngebuat lidah bergoyang Kerenyes gitu loh, yang gurih Jadi apa ya, mulut pun juga bermain tuh rasa untuk teksturnya tuh bermain ya Ada garingnya, ada lembutnya, kenyal-kenyalnya Ada kenyal-kenyalnya Yang tadi aku makan aku dapat tahu Tahunya enak banget, terus disini juga ada ini yang namanya baso aci ya Ini yang baso acinya Tampun udah cobain baso acinya? Udah, sekarang aku yang cobain Ternyata di dalam baso acinya Selain teksturnya yang kenyal Di dalamnya juga ada ini nih apa? Tetelan? Iya, dari ininya ayam ya, dari urat-urat yang kakinya Dari ceker ayam Jadi rasa kaldu begitu tidak gigit Rasa kaldu di dalam, di tengah basonya itu berasa banget nyos langsung Ini sebelah sini ada acinya Sebelah sini ada tahunya yang bentuknya tipis Kulit ya, kulit tahunya yang diselai tipis, yang ditempelin aja itu si goranges gitu Dan selain itu juga disini ada tetelan ya Tetelan capi ya Ini pake komplit ya Komplit banget pemirsa nih, bisa dilihat nih untuk tetelannya Wow Ini begitu kerendam kuah, jadi teksturnya itu lebih kayak mirip kerupuk kulit Iya bener, cek-cek ya Kayak krecek gitu, enak Oh iya Oh ini dia yang ditunggu Terima kasih ini buat Chef Terima kasih Seger banget, ini buat Kak Pampam Ini buat Omi Nah Chef, sekarang waktunya dirimu untuk memberikan bintang untuk paket olap ini nih Paket olap ke harga 21 ribu rupiah Iya betul banget pemirsa Harganya fantastik banget pemirsa Hanya 21 ribu, kita dapat semangkok yang komplit banget Dari mulai ada baso aci, lalu mulai baso aci ada tahu aci juga Ada ceker Ada ceker, ada tetelan banyak banget Dan rasanya luar biasa Aku Lezat banget Kasih nilai 5 aja nih Wow Itu alasan kenapa aku kasih nilai 5 Karena dari segi kaldunya itu bener-bener original banget Serta ini semua Manfaatnya ya Iya Manfaatnya juga dari kandungan dari kaldu itu sendiri Yes Ya bener-bener sangat-sangat bermanfaat banget buat kesehatan Begitu pemirsa Oh didengarkan pemirsa ya Oke Jadi kalau misalnya siap kasih bintang 5 Betul Itu artinya adalah Astriza Wajib banget untuk pemirsa di rumah untuk cobain untuk menu yang olapnya ya Oke Bener Masih lapar apa enggak? Masih Masih kan? Masih dong Masih Sebenernya kita cobain aja paket yang lain Ada Adih Sekarang kita bisa bikin sendiri ke sana Berserah Bener Bisa nih? Boleh Yuk Yuk Siap tunggu sini Nanti kita bikin dulu ya Baiklah Aku tunggu ini Oke Ijin dulu udah ijin belum? Boleh dong bang bikin sendiri Nah Mana dong piringnya bang Nih Ini tuh bisa bikin sendiri disini Ya Khususus buat kalau aku yang datang Emang kamu sering banget makan disini ya? Aduh ini udah kayak rumah kedua aku Waduh Nah ini kaldunya Oh itu kaldunya Tuh Tidak dibikin aja Mau sebanyak apa Cukup enggak mas? Kira-kira Sisi sendok sama Sisi sendok ya Tuh Coba dong Bikinnya begini Oh oke Waduh Jadi berantakan ini gimana nih Abis aja lu jurunya begitu Oh iya bener-bener Ya iya Tangan sih jangan dipegang dong Mas Bisa aja lu Baik-baikin lu Aku masih SMA tau Awas tumpah kena kepala orang kak Milea Kamu disini Wati Bilang langga Waduh Ini waktu SMP ya Mileanya ya Kamu ditutup Kenapa mimisan hidungnya Kenapa? Jadi ini bedanya ini Kalau yang tadi itu kan penuh Dan berlimpah dengan tetelan Kalau ini ada tetelannya Selamat makan Pemirsa Selamat makan Pemirsa Nah menu yang kedua ini kuanya sangat bening Pemirsa Karena menu kedua ini tidak menggunakan tetelan sapi Tanpa sambal dan juga bubuk cabai pun udah enak banget Pemirsa Dari kaldunya Yang tadi aku bilang Itu berasa banget ya Dari kaldu dari cekernya Gurihnya Terus untuk Baso acinya Ini juga di dalamnya ada berasa gak sih Kalau di gigit tuh ada kayak Apa? Urat-uratnya cekernya Bener-bener Jadi ada rasa gurih-guri itu kan Bisa-bisa Aku buka ya Siap ya Aku tunjukin buat Pemirsa di rumah Itu dia Ini Pemirsa Di tengah situ Jadi ada sepotong kayak Isian dari potongan dari cekernya Cekernya Kulit cekernya Urat-uratnya cekernya Jadi yang kita makan bukan aci aja Di dalamnya ini emang ada isinya Lumayan Ya walaupun dikit Tapi bikin berasa Lezat Berasa banget Ini sumpah ya Omie gak bohong Ini tuh lezat banget Pemirsa Tapi bedanya dengan yang menu yang alkolab Kalau yang alkolab itu mungkin Kalau karena menggunakan petelan ya kan Jadi untuk kuahnya agak sedikit kental Karena mungkin dari lemak petelannya ya Lebih ke berlemak ya Kalau yang ini kuahnya bener-bener kaldu banget Mending Nah kalau Kak Pempam Sukanya yang mana? Yang alat Atau yang salatri? Kalau aku semuanya suka Semuanya suka Jangan nanya-nanya Alat nanya Kak Pempam Semuanya dibuka Tapi kalau lebih tukar itu Aku lebih suka yang salatri Karena lebih bening kuahnya Lebih seger Yang pasti iya bener banget Aku lebih tukar makannya kosongan Gak pake sambel gitu Cuma dikasih jeruk doang Jadi makin seger Makin seger bener-bener banget Bener banget Ini juga Siap Sekarang wakunya nih Pemirsa untuk Siap Asyang memberikan bintang Kira-kira dirimu mau kasih bintang berapa? Kita kasih lima plus aja deh ya Waduh bahaya nih Lima plus Kita udah mangkuk kedua nih Alasannya masih sama aja? Masih sama Masih sama alasannya ya Karena memang semua kondimennya sama Dan talgunya juga sama Dan hanya beda di tetelan aja ya Yang pasti ini mangkuk yang keduanya jauh lebih seger Jauh lebih seger Dan untuk mangkuk salatri ini Dia ini harganya cuma Rp18.000 saja Pemirsa Ternyata dari harganya lebih terjangkau Ini salah satu yang membuat penilaian yang makin bagus adalah Kita kan udah makan ke mangkuk kedua Iya Kenapa tuh? Tapi kita tetap masih mau ngerasain lagi Isiannya, isiannya, isiannya lagi Bener banget Kalau Siap Asyang kasih bintang lima lagi Artinya adalah Asli lezat Nah nanti Omi bakal ngasih tau tempat yang lezat banget makanannya Dan juga unik Apalagi pembuatannya, prosesnya tuh unik banget Penasaran gak? Tapi pedes? Doyen gak? Kamu doain pedes? Doyen banget Doyen ya Karena yang satu ini bakal pedes banget Bakal membakar mulut kamu kedua nih Penasaran kan? Tapi abisin dulu makanannya, mau mazir Kalau misalnya gak dihabisin